Hai, gue Tama. Hari ini gue bakal menceritakan satu kisah. Kisah ini dialami pada saat gue masih di bangku perkuliahan. Gue pernah kuliah di salah satu universitas swasta. Jadi kisah ini tuh terletak di salah satu kota di Pulau Jawa. Gue punya temen nih, seperti aja namanya Mawang dan Bobo. Cok semua nih. Jadi malam itu si Mawang sama Bobo lagi di kosan. Gue gak ada di kosan tuh. Karena gue lagi ada kerjaan di kampus. Si Mawang dan Bobo waktu itu di kosan. Mereka pinjam kosan buat ngerjain tugas duluan kan. Itu udah malam tuh, udah lewat tengah malam. Si Mawang itu kelaperan gitu. Karena berhubung di kosan gak ada minstan, gak ada nasi juga. Akhirnya mereka memutuskan buat beli nasi goreng ke depan. Ya kan? Ke warung nasi goreng terdekat. Si Mawang bilang tuh. Ke Bobo. Eh, lu lapar gak? Gue lapar nih. Kita cari makan yuk. Berhubung waktu si Bobo tuh udah ngantuk. Udah capek. Itu sambil tiduran cuy. Ngerjain tugas. Ya kan? Sambil tiduran gitu. Udah kecapean. Nah, tapi si Mawang ini kelaperan gitu. Mau ngajakin dia makan. Nah, si Bobo gak mau. Akhirnya dipaksain, diajakin. Yaudah, ayolah kita makan. Gue bayarin deh, kata si Mawang. Akhirnya mau tuh makan tuh. Ya kan? Makan nih mereka berdua dari kosan gue tuh. Makan kan? Kosan gue tuh dua lantai ya. Kebetulan gue di lantai nomor dua gitu. Jadi, mereka turun dari kosan lewat genggeng sempit gitu. Berdua nih turun keluar dari kosan gue. Si Mawang sama si Bobo teman gue ini. Ke arah pasar gitu. Dari tempat makan. Dari nasi goreng. Akhirnya mereka makan tuh nasi goreng. Mereka makan nasi goreng. Mereka di jalan ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol biasa tentang perkulian, tugas, segala macem. Sampai akhirnya mereka menemukan satu warung nasi yang pas. Dengan lidah dan kantong mereka. Akhirnya mereka makan. Mereka makan di situ. Terus saya makan, langsung pulang. Ya, udah kenyang nih. Langsung pulang mereka ke kosan gue lagi. Itu kalau nggak salah udah sekitar jam satuan deh kalau nggak salah. Pulang nih kan ke kosan gue. Sampai di tempat parkir. Jadi, kosan gue itu karena sempit. Sempit nih. Nggak. Kalau itu gangnya kecil banget. Cuma muat satu motor doang. Jadi kalau misalnya mau markir tuh. Parkirnya bukan di dekat kosan gue. Jadi, ada kayak lapangan gitu. Sebelum masuk ke gang kosan gue. Nggak jauh-jauh banget sih. Tapi itu emang aman. Emang parkirnya di situ. Anak-anak kosan gue tuh parkirnya di situ. Jadi, parkirlah di situ kan. Nah. Si Bobo. Ini duluan cuy. Ini duluan. Pas bodi udah sampai di parkiran. Dia bilang sama Mawang. Gue. Kau isi dulu ya. Kebelet nih. Gitu. Yaudah. Gitu si Mawang. Ntar gue tunggu di atas ya. Nah. Duluan nih. Duluan ya kan. Si Mawang. Pintu kosan nggak dibawa tuh sama mereka. Sorry. Kunci kok pintu ya. Pintu kosan dibawa. Gimana masuknya tuh. Jadi kunci. Sorry. Kunci kosan nggak dibawa sama mereka. Selalu ditinggalin di atas pintu. Di atas kolong-kolong pintu gitu. Mereka tinggalin kan. Si Bobo bilang. Ntar kuncinya ambil di atas pintu. Ditinggal di situ ya. Karena mereka takut. Ntar aku tiba-tiba balik gitu ya. Nggak ada kunci. Jadi pintunya emang langsung aja tinggal di situ. Kunci emang langsung aja tinggal di situ. Pintu lah. Sampai akhirnya. Si Mawang. Duluan tuh ke atas. Karena dia tahu nih. Si Bobo udah. Udah belok duluan. Ke arah toilet. Nah ada. Jadi posisi toiletnya ini. Ada. Apa ya. Ada toilet yang emang itu. Dibikin kayak umum gitu ya. Di daerah kosan itu. Kosan gue itu. Memang sih. Tiap-tiap kamar. Itu ada toiletnya masing-masing. Tapi ada juga yang. Toiletnya di bawah. Yang misal sendiri. Jadi kalau misalnya lo udah kebelet. Males naik ke atas. Di bawah ada tuh. Toilet. Gitu kan. Ada juga. Dekat gerbang masuk tuh. Jadi si. Si Bobo itu udah ke toilet. Tuh. Bawang santai nih. Ke atas kan. Kekuasaan gue. Jalan santai ke atas. Dia mau ngambil kunci tuh. Mau ngambil kunci kan. Dia si Mawang memutuskan untuk masuk duluan ya. Nggak nunggu si Bobo lagi temen gue. Jadi dia ngambil kunci. Langsung buka pintu. Pas buka pintu. Dia lihat. Si Bobo masih tidur di tempat semula. Terus yang makan tadi siapa? Kaget tuh. Loncat nih temen gue nih. Waduh. Ini siapa nih? Gitu ya. Dia mikirin. Ini halu apa gimana nih? Jadi dia tuh kecok-kecok mata gitu ya. Wah nggak halu nih. Terus dibangunin tuh yang tidur ini. Wih bangun lu. Bangun lu kan. Bangun kan. Ini Bobo bangun. Bangun lah si Bobo ini. Pas bangun. Dengan mata yang merah. Kayak orang bangun. Iya kan. Ada. Apa. Ilernya juga. Mata merah. Ileran gitu kan. Belek. Kan ini udah fix tidur nih anak. Tidur nih anak asli. Dia bilang. Lu. Lu tidur gitu. Awang bingung kan. Lah. Kan dari tadi gue tidur. Gue nggak mau diajakin lu makan. Nggak lu tuh ikut gue makan cuy. Makan apa? Nggak semua. Wah. Nanti-nanti lu ya. Gue nggak ikut makan tuh. Emang makan apa gitu. Kok gue nggak di. Kok gue nggak dibeliin gitu ya. Gue tadi nggak mau gitu kan. Diajakin makan. Karena. Emang posisinya sebabu itu bilang di tengantuk. Jadi setengah seder. Setengah nggak gitu. Pas diajakin makan. Hmm doang. Hmm gitu. Nggak mau. Gitu-gitu kan. Nah. Dari kita makan. Gitu kan. Udah sampai di parkiran bawah. Nah. Lu bilang nih. Lu mau pamit ke toilet. Gitu. Lu nyuruh gue ke atas duluan coy. Katasnya Mawang. Kan. Jadi Bobo nyuruh Mawang katas duluan. Nah. Pas gue buka pintu kenapa lu ada di dalam kamar. Harusnya lu di toilet loh. Si Bobo bingung tuh. Lah gue kan emang disini. Gue nggak di toilet. Gue nggak jalan keluar. Malu nggak gitu. Gue emang dari tadi tuh tidur disini kecapean coy. Lu lihat nih. Bahkan dia sampai ngeliatin ilernya dia coy. Ya Allah. Yang tidak ada faidahnya sebenarnya. Tapi tuh. Bikin dia tuh. Jadi ini loh buktinya gue tuh tidur beneran disini gitu. Gue sama sekali nggak. Nggak ngikut lu jalan gitu. Mawang cemas nih. Berdua nih cemas nih. Langsung kan. Pucat mukanya. Keringetan gitu. Badanya tuh malam dingin loh. Keringetan. Gede-gede jagung. Langsung cemas lemes tuh badannya. Terus yang gue lihat tadi siapa. Terus makan nasi goreng sama gue tadi siapa. Waduh. Ini emang setannya emang brengsek ya. Sudah. Terus boleh jadi teman. Minta bayarin nasi goreng. Emang parah ya. Yaudah. Segitu dulu aja. Ceritanya. Itu. Cerita dari gue. Semoga. Kalian ribur. Bye bye. Kamu punya pengalaman horror? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahorror at gmail.com. Do you see what I see? Do you see what I see? Terima kasih telah menonton